Percepatan vaksinasi terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Namun hingga akhir Agustus 2021, capaian vaksinasi belum sampai 30 persen. Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Timur, Bupati Romy Haryanto menyampaikan, capaian vaksinasi secara keseluruhan baru 27,23 persen. Jumlah ini dinilai masih belum optimal, meskipun Dinas Kesehatan setempat terus kencar menjalankan program vaksinasi. Romy menjelaskan jika dirincikan, realisasi vaksinasi terhadap sejumlah sektor sasaran yang sudah divaksin, yakni tenaga kesehatan 95 persen, lansia 22 persen, pelayanan umum 53 persen, dan remaja 2,9 persen. Dengan jumlah ini Romy menegaskan bahwa tren kesembuhan juga terus meningkat. Oleh karena itu kegiatan vaksinasi terpusat akan terus digencarkan guna menarik peminat dari kalangan masyarakat. Saya inginkan di sini bahwa laporan vaksin kami, Pak Gendur, nakes kami sudah hampir 95 persen di vaksin, terus lansia sudah 22 persen, pelayanan publik sudah 53 persen, masyarakat umum 14 persen, remaja 1,1, 2,9 persen. Jadi total keseluruhan masyarakat kabupaten Tanjung Jawa Timur yang sudah divaksin itu sebesar 27,23 persen.